Hai bertemu dengan aku lagi Robert Adrian nah pada kali ini aku akan unboxing lagi nah ini beberapa minggu yang lalu tuh rilis di Indonesia yaitu Redmi 10 dan ih ngomong-ngomong nih logonya udah gata baru ya nggak yang masih kotak dah siang model seperti ini okelah langsung aja kita unboxing nggak usah banyaknya cocok Oke versi yang pertama kita akan melihat sebuah kotaknya tentunya masuk unboxing pun nggak ada kotaknya aneh sekali dan disini ada tesan garansi Xiaomi Indonesia kemudian logo Xiaomi yang terbaru kemudian Xiaomi nomor satu di Indonesia saking bangganya ya Xiaomi bisa nomor satu di Indonesia setiap produknya tambahan stiker macam ini kemudian ada gambar handpunnya seperti ini kemudian ada warna yang blue ini frost forest kayak kayak warna kebiru-biruan ke hijau-jauhan gitu loh terus ada yang warna putih Oke bagian samping kita akan melihat tulisan Redmi 10 bagian atas kosong bagian samping juga ada tulisan Redmi 10 di sini kosong dan tipe tentunya di bagian oke yang pertama disini ada tulisannya Redmi 10 dibuat di Indonesia garansi 15 bulan oke kemudian dual SIM dual standby LTE WC DMA GSM oke terus 50 MP AI quad camera dan dual speaker kemudian layar 6,5 inci refresh rate 90 Hertz Full HD plus Dot Display Adaptive Sync Display Oke menggunakan prosesor High Performance MediaTek Helio G88 Octa-core prosesor Ato 2Ghz kemudian baterai sebesar 5000mAh High Capacity baterai support 18W fast charging kemudian berwarna Carbon Grey dan RAM 4GB memori 64GB tentunya dibuat di Indonesia mari kita buka langsung saja untuk produknya penasaran banget sih di bagian pertama kita akan melihat kartu ucapan dari Alvinso kemudian wow dedus tulisannya power by Redmi kemudian ada SIM ejector tuh kok anggel banget nih kemudian ada buku panduan manual cepat kartu garansi dan ada softcase tentunya dan berikutnya kita ada handgunya kita taruh sini dulu kemudian kita melihat sebuah kabel USB USB yang tentunya kayaknya ada Type-C nah nih dan USB biasa seperti ini nah kayak gini lah oke lanjut kita menemukan sebuah kepala charger yang berisi 12V ini kita coba 12V atau 67A 20W tapi ini fast charging 18W oke dan udah kosong mari kita buka untuk smartphone nya oh ngomong-ngomong sih ada spesifikasinya juga sama Kak Adi langsung aja kita buka wah mantep banget trending nya kita singgirkan ayo ready eh mantap eh mantep kita tembalkan disini saja nah sekalian kotor gini sekalian kita untuk lihat SIM card nya untuk SIM card nya sendiri iya menggunakan kayak seperti apa sih oh dual nano SIM plus atau micro SD oke menarik sih dan kita nyalakan handphone nya dan kita beres-bereskan juga dan kita pasang softcase nya tentunya nah ini udah hampir selesai dan kita akan review sedikit sedikit lah di bagian bawah kita akan melihat sebuah speaker kemudian ada port JSP type C ada mic bagian kanan kita akan melihat tambah fingerprint berserta tambah power off nya kemudian volume pengeras dan volume penurun suara dan berikutnya kita akan melihat di bagian atas ada mic ya ini mic ini kayaknya kemudian speaker dan jack audio 3.5mm loh kok lumayan ya saya taruh disini biasanya kan di bawah loh dan bagian samping hanya slot SIM card saja dan waduh desain dari kamera belakangnya tuh persis kayak Poco X3 GT atau Redmi Note 10 Pro 5G di China sana ya ini gabungan kayak apa ya ini kameranya kayak Xiaomi Mi 10 Ultra sih udah lah kok banyak banget tuh desain yang Xiaomi buat seperti ini oke ini dia Redmi 10 nya dan sudah selesai install install oke pertama seperti biasa kita akan melihat dulu MIUI nya versi berapa wow belum belum kok udah gini enggak enggak ini ya proses ya yang pertama seperti biasa kita akan cek terlebih dahulu untuk MIUI nya ini harusnya berapa oh 12.5.2 dan update yang terbaru hanya seperti ini kita cek untuk Android nya Android nya pastinya ada versi 11 ya Android 11 terus apalagi fitur haptic feedback tentu saja tidak ada karena iPhone 2 jutaan masuk meminta haptic feedback kok rasanya terlalu berlebihan sekali yang lainnya coba apa nih oh ini memory extension bisa memory extension sebesar 1GB saja jadi ini RAM nya total 5GB dari RAM ASI 4GB tadi udah lah langsung aja kita masuk sesi fotografi ini ini mari kita foto untuk kamera aku udah setting aneh-aneh sih eh aku nyalakan oke 0,6 kali ultrawide nya kemudian satu kali potret potret mesti agak muntur nih potret 50MP nya ini 50MP nya kayaknya sensor milik Samsung JN1 naik JN1 kan buat flagship nya tapi ini JN1 itu aja makro berikutnya kita akan foto produk kedua itu menara Eiffel Malaysia menara Eiffel apa nih Twin Tower ultrawide angle nya satu kali kemudian potret 50MP 50MP dan yang terakhir makro untuk kamera depan nya mari kita coba seperti biasa beauty kita matikan dan batuk juga kemudian potret juga beauty nya oh malah gak ada beauty ini oke langsung kita foto dan kita lihat fitur yang lain video mentok hanya di 1080p 30fps dan ultrawide juga sama saja mode pro nya tidak ada untuk video jadi hanya untuk foto saja yang mengharap pada video lirik yang lain dan slow motion mentok ya kayaknya sih 120fps saja menarik sih ini produknya 2 jutaan bisa dapat yang gini-ginian tentunya software juga berpengaruh apakah banyak bug nya nanti kita akan bahas pada video review nya oke terima kasih yang sudah menonton video unboxing dari Redmi 10 dan ya ini merupakan smartphone yang menurutku menarik sih menarik banget jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya dan jika kalian suka dengan video kayak gini jangan lupa untuk like video ini dan jika kalian tidak suka dengan video kayak gini share video ini aja ke teman-teman kalian aku Roblo Adriel pamit bunuh diri bye